Mesa menjelang pemilihan presiden tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menemukan 391 ribu lebih daftar pemilih tetap ganda di 27 kota dan keopaten di Jawa Barat. Hasil temuan tersebut akan direkomendasikan bawas ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk dibersihkan. Sebanyak 391 ribu 181 daftar pemilih tetap ganda menjadi temuan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Ratusan ribu jumlah daftar pemilih tetap tersebut ditemukan bawas lu di 27 kota kabupaten dengan angka temuan tertinggi berada di kota dan kabupaten Bekasi. DPT ganda tersebut ditemukan bawas lu jabar setelah memonitoring dan mensupervisi pengawasan pleno rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap di KPU Kabupaten Kota Sejawa Barat pada 12 hingga 13 September 2018. Bawas lu jabar akan merekomendasikan temuan DPT ganda ini ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk dibersihkan. Lalu ada data pemilih baru sekedar 707 ini penting untuk kemudian di-input sebagai data pemilih. Ada data pemilih yang tidak memenuhi syarat jadi tidak memenuhi syarat ini TMS sebanyak 17.576 pemilih. Ini yang harus dibersihkan. Untuk mencegah kembali terjadinya DPT ganda di Jawa Barat bahwa su jabar akan lebih meningkatkan pengawasan rekapitulasi pemilih tetap terhadap KPU dan dinas kependudukan di seluruh kota kabupaten Sejawa Barat.